Di Sulawesi Utara dilaksanakan di ruangan Bapaluse, kantor Gubernur Sulawesi Utara pada sering pagi. Dalam pelaksanaan puncak HKN tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau mengatakan integritas seluruh stakeholders kesehatan yang ada di Sulawesi Utara harus terus di pagi. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau saat menghadiri puncak Hari Kesehatan Nasional ke-54 mengatakan Anggaran kesehatan di Kabupaten Kota dalam APBD 10% untuk kesehatan, belum seluruhnya terrealisasi. Namun itu bukan menjadi suatu kendala, seluruh tenaga kesehatan yang ada harus tetap memiliki integritas. Integritas lulus stakeholder kesehatan, baik dari dokter sampai ke non-dokter, dari rumah sakit rujukan tipa A sampai puskesmas pembantu, semua harus punya integritas. Saya butuh-butuh melalui peterbatasan yang ada, kita boleh melayani seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Sulawesi Utara, diberikan pengadung gerahan tanda penghargaan bidang kesehatan kepada dokter dan tenaga medis yang berprestasi. Kegiatan dihadiri seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Sulawesi Utara, Kepala Rumah Sakit dan Puskesmas, serta seluruh stakeholder kesehatan. Dari Manado, Stephen Putabungga melaporkan.